Ini kesikian nikah sama perempuan itu Dan kita pun akan melihat Kendra Wilantara yang akan pulang ke Indonesia Dan akan bahagia bersama dengan Maudie dan keluarga kecilnya Dan kita pun saat ini telah disuguhkan dengan melihat Maudie yang telah melihat bahwasannya Kendra Wilantara ini sudah foto bareng dengan baju pernikahan Dan mungkinkah Kendra Wilantara itu menikah lagi Padahal itu adalah hanya sebuah foto model ya guys Yang akan membawa Kendra Wilantara menuju sukses bersama dengan temannya tersebut Namun di Indonesia yang saat ini Gunjang-ganjing ternyata saat ini Membuat Arga Dana, Murka dan juga Emily Karena melihat foto tersebut ya guys Dan drama pun saat ini Selalu saja menyalahkan Kendra Wilantara Dan itu semua gara-gara anaknya Wilantara Karena Wilantara yang pernah berselingkuh Padahal itu semua adalah fitnah belaka Dan kita pun telah disuguhkan dengan melihat drama Hatar bersama dengan Rian ya guys Yang saat ini sedang bekerja di perusahaan Edi Namun di kala itu Hatar bersama Rian pun selalu saja digangguni oleh si Oncom Pina Karena saat ini si Pina telah menjadi istri dari Edi Dan sepertinya saat ini Pina pun sepertinya ingin sekali menguasai si Edi ya guys Dan akan menguasai perusahaan Edi pun tersebut Dan semoga saja Hatar bersama dengan Rian pun dapat Membuat si Pina pun kapok dan tidak akan pernah Membuat kerusuhan di keluarganya lagi Tapi sebelum lanjut lagi Mari kita doakan nih agar Sinetron Love Story The Series Bisa diberikan rating yang lebih baik lagi ya guys Amin amin ya robbal alamin Dan jangan lupa untuk selalu mendoakan Agar pemain dan kru Sinetron Love Story The Series Tetap selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya Namun saat ini Hatar pun benar-benar murka sekali ini terhadap si Pina Karena si Pina selalu saja mengatur Tentang Hatar dan juga Rian Karena sepertinya saat ini Si Pina benar-benar telah menguasai Dan telah mencuci otaknya si Edi Sehingga membuat Hatar bersama dengan Rian pun saat ini Hanya bisa terdiam Dikala Pina pun saat ini berdali Namun kita pun telah subuhkan dengan melihat saat ini Kay yang saat ini berada di rumahnya Maudie Namun saat ini Kay yang sudah besar saat ini Dan Baby Satria pun benar-benar besar nih Dan sepertinya mereka pun selalu cek cok ya guys Dan sepertinya Sifat L dan juga K Saat ini benar-benar jauh berbeda Dan Baby Satria Seperti layaknya si Oncom Arman Yang selalu saja ingin menang sendiri nih Namun Emily yang benar-benar selalu sakit hati Karena ulahnya K kepada Baby Satria Dan sepertinya Saat ini kita pun selalu disuguhkan nih Dengan melihat lucunya K dan juga L ya guys Yang saat ini menghibur kita semua Tapi sebelum lanjut lagi Bagi kalian semua yang baru menemukan Ataupun bergabung nih di channelnya Mas Mimin Silahkan tekan tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Tujuannya agar kalian semua Tidak ketinggalan notifikasi terbaru Dari channel ini Dan kita pun saat ini Telah disuguhkan nih Dengan melihat Maudie Bersama dengan Madinah Yang saat ini telah melihat Foto pernikahan Kendra Wilantara Dan juga temannya tersebut Dan Kendra dan Maudie pun saat ini Benar-benar sangat sakit hati Ketika melihat foto tersebut ya guys Namun saat ini Belum ada kepastian yang benar-benar pasti Untuk membuat Maudie pun menggugat Kendra Wilantara Namun ini adalah Cuma kesalahpahaman belaka ya guys Yang membuat Maudie bersama dengan Arga Danan Dan juga Maudie pun marah terhadap Kendra Wilantara Karena Kend saat ini Tidak bisa memberi kabar Karena dia Benar-benar Saat ini benar-benar sibuk Dan telah terjadi sesuatu Terhadap Kendra Wilantara Sehingga dia pun tidak bisa Untuk menghubungi Keluarganya saat ini Dan kita pun saat ini Telah disuguhkan nih Dengan melihat L yang saat ini Bersama dengan Wilantara Dan Maudie pun menginginkan Agar L Malam ini Untuk menginap Di rumahnya Maudie ya guys Karena saat ini Maudie benar-benar Menginginkan Melihat Anak kembarnya tersebut Saling menjaga Dan saling Membantu sama lain Dan sepertinya saat ini Wilantara pun belum mengetahui Kalau ternyata saat ini Kendra Wilantara Sudah mempunyai Foto pernikahan ya guys Dan semoga saja Ini tidak membuat Maudie dan juga keluarganya pun Saat ini kecewa terhadap Kendra Wilantara Dan Ken pun harus menjelaskan semua Tentang semua foto yang telah beredar Di Indonesia tersebut Namun saat ini Wilantara yang telah mengurus L Dan saat ini L benar-benar orangnya Begitu beringas ya guys Dan dia pun Sepertinya Mempunyai watak yang keras Seperti Kendra Wilantara Sedangkan K Mempunyai watak Maudie Yang benar-benar Pintar Dan juga Imut Dan saksikan Kelengkapan Sinetron Love Story The Series Yang selalu tayang setiap hari SCTP Satu untuk kita semua Dan jangan lupa Untuk selalu mendukung terus Sinetron Love Story The Series Yang semakin hari Semakin seru Untuk kita saksikan Namun sepertinya Hanya itu saja Yang dapat Mas Mewin Sampaikan Lebih kurangnya Mohon maaf yang sebesar-besarnya Namun kita pun Akan melihat kembali Dinda yang akan mencoba Untuk mendekati Wilantara kembali Karena dia selalu galau Selama 5 tahun Dan dia pun tidak Bersuami kembali Dan saat ini Wilantara pun Masih menjomblo Dan semoga saja Mereka pun akan Bersatu kembali ya guys Karena saat ini Mereka pun Hanya bisa untuk Mengurus K Dan juga L Yang akan membesarkan Bersama-sama Dan akan bersam Berbahagia Bersama-sama ya guys Karena saat ini Wilantara Selalu membuat Dinda pun Selalu Klepek-klepek nih Dan semoga saja Dinda bersama dengan Wilantara pun Akan kembali Menjadi satu Dan semoga saja Kenverwilan Terapun akan Segera pulang Dan akan menemui Maudie Dan juga menjelaskan Terhadap Maudie Bahwa itu Hanyalah sebuah Foto Untuk Iklannya guys Ataupun Yang membuat Kendri Wilantara Bersama Maudie Agar Tetap selalu Bersatu Dan bahagia Selalu Dan membuat Orang pun Akan percaya Akan foto Tersebut ya guys Karena itu adalah Cuma Foto Bareng temannya Yang Harus Dia jalani Untuk membuat Dirinya pun Lebih sukses Kembali ya guys Namanya itu saja Waktunya mas mimin Pamit Undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.